Sebanyak 180 peserta pembinaan PT. Geragata Ustil ikut menghadiri program kemitraan dan pina lingkungan yang dilaksanakan di Gedung Pusiklat PT. Geragata Ustil Kamis 28 Maret 2019 kemarin. Dalam becara workshop tersebut, PT. Geragata Ustil menganggarkan dana untuk membantu masyarakat melalui program pembinaan UMKM sebanyak Rp22,5 miliar untuk periode tahun 2019. Selain itu, PT. KS juga telah menyalurkan dana dari bulan Januari sampai Maret sebanyak Rp2,6 miliar yang dipergunakan sebagai dana pembinaan terhadap mitra-mitranya yang tersebar di Bantan khususnya Cilegon. Workshop yang bertujuan sebagai sarana penghubung antar mitra ini diharapkan mampu meningkatkan silir kritis antar mitra, sehingga nantinya akan lebih mudah dalam membuka networking atau jaringan. Tak hanya itu, para mitra PT. Geragata Ustil juga diberikan arahan untuk melakukan pembayaran dengan virtual akun dengan menggandeng salah satu bank. Hal ini dilakukan supaya setiap transaksi menjadi lebih jelas dan tidak merugikan semua pihak. Sementara ratusan mitra yang tergabung ini juga mendapat pembekalan terkait kewirausahaan, diharapkan dengan pelaksanaannya pelatihan program PKBL ini mampu menjadi stimulan dari para mitra yang mulai redup agar mampu bangkit kembali. Tahun 2019 kita menyiapkan sesuai dengan rencana anggaran yang sudah dilaporkan kementerian, itu sebanyak 22,5 miliar yang akan kita salurkan di wilayah Cilegon dan Bantan, sehususnya di wilayah Cilegon. Sampai bulan ini yang baru tersalur itu sekitar 2,6 M, jadi masih cukup banyak, sehingga perlu kita sosialisasi ke masyarakat Cilegon. Program kemitraan dan bina lingkungan PTKS yang merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility atau CSR ini merupakan wadah untuk menaikkan taraf ekonomi masyarakat Cilegon. Terutama kita tanya dengan usaha mikro kecil menengah atau MKM yang nantinya akan membawa dampak positif untuk tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dari Cilegon, Bantan, Muhajir, BCO TV